Intro Hey guys, welcome back to my youtube channel Pasti kalian akan bertanya-tanya Kenapa background gue kali ini Berantakan kayak gini Jadi Gue pengen Bongkar gudang Dan mencari harta karun Dimana gue itu punya banyak banget gadget-gadget lama Gadget yang ketemu bakalan gue review Dan buat kalian bernostalgia nih Pasti salah satu dari kalian juga pasti pernah pake gadget Yang bakal gue temuin ada disini Oke, let's see Kita temuin apa ya Yang pengen gue bahas dan baru ketemu adalah ini Tadaaa Ada yang tau ini handphone apa Yes This is Motorola L6 Atau L6 Atau SLVR Silver, sliver Atau apalah Ini seri musiknya Motorola Dan handphone paling tipis pada jamannya Handphone ini tuh tipis banget Liat sendiri Kita tes ya Ini handphone masih nyala apa enggak Oke Oke Kali ini gue bakal bahas tentang Motorola Silver L6 Atau L6 Handphone ini keluar Di tahun 2005 Kuartal pertama Untuk statusnya untuk saat ini adalah diskontinue Dimana sudah tidak diproduksi kembali Nah Ini kalian bisa lihat Untuk bodinya Ini apa adanya ya Gue enggak bersihin dulu atau apa Di sebelah kanan ada tombol shortcut Yang bisa kita customize Ada mini USB Untuk port charger Dan jack audio Di belakangnya Ada logo Motorola timbul Dengan kamera beresolusi VGA Sebelah kirinya pun sama Ada tombol shortcut Yang bisa kita customize sendiri Lalu bodinya ini Bener-bener Epic banget sih Kalau menurut gue Karena dia terbuat dari Stainless steel kali ya Atau semi logam Jadi kalau dipegang tuh dingin Dingin banget Pokoknya nih handphone Udah keren banget pada jamannya Oke Enggak usah kebaikan ngomong Kita masukin baterai aja langsung Masih nyala apa enggak ya Dia pakai baterai BC50 Dengan kapasitas 750 mAh Dengan ketahanan baterai itu Bisa sampai siaga 345 jam loh Wow Lalu kita pakai mini SIM card Langsung aja kita buka Di atas itu ada kunci Untuk buka casing belakangnya Tadaaa Kayak gitu penampakannya Nah Yang gue suka dari handphone ini Dia tuh Ya tadi gue bilang Bodinya tuh logam Atau semi logam gitu ya Jadi tuh Kalau ini Tuh Lo denger deh Nah Sampai ke depannya Dan di depannya itu Dia layarnya Pakai scratch resistant Jadi handphone zaman dulu tuh Enggak ada yang namanya Pakai anti gores kan Jadi layarnya cepat barat Nah Si Motorola L6 ini Layarnya tuh udah pakai Scratch resistant Jadi dia enggak bakal barat Barat sih Cuman ya enggak parah-parah banget Nah ini kita bisa lihat IMEI nya IMEI nya masih nempel Di mesin Made in Singapore Masih oke lah ya Ini banyak segel-segel Bekas counter Maklum lah Handphone jadul Tapi untuk presisi Semua casingnya Masih lengkap Enggak ada yang bopeng Enggak ada yang hilang Masih oke semua Langsung kita masukin Baterai aja Sim cardnya Udah tadi gue masukin Masih nyala enggak ya Masukin lagi Backdoor nya Backdoor dong Casing belakang Oke kita coba Tekan tombol power Satu Dua Aduh Wih nyala keypadnya Asik Masih nyala guys Motorola Coba kita lihat Apa bakal stuck Atau bisa masuk menu Registering Wah Masih oke sih Waduh Baterai nya merah Oke kita bahas sedikit Tentang spesifikasi Motorola Silver L6 Ini Jadi si Motorola ini Sudah dibekali layar CSTN 65 ribu warna ya Dengan bentang layar 2 inci Dengan resolusi 160 x 128 pixel Atau 102 ppi Harusnya si Handphone sekelas ini Sudah mendukung Layar TFT ya Karena CSTN itu masih Layar yang Enggak kurang bagus lah Kalau menurut gue Zaman itu Casing asalnya itu Udah scratch resistant glass Jadi layarnya itu Udah pasti anti Baret Nah Itu udah scratch resistant Banget Jadi zaman dulu tuh Handphone tuh Layarnya gampang banget Baret Tapi dia sudah dibekali Dengan scratch resistant glass Jadi layarnya itu Kuat Untuk zamannya ya Dia gak gampang Baret Kalau casingnya Ori Udah ada kamera VGA Support video recording Internalnya Cuman miris banget Cuman 10MB Untuk konektivitasnya Dia udah support Bluetooth Dan internet WAP 2.0 GPRS Kelas 10 Baterenya Yang tadi gue bilangin Dengan kapasitas 750-820 mAh Dengan ketahanan Waktu bicara Hampir 6 jam Siaganya 345 jam Cukup awet sih Pada jamannya Nah Si Motorola ini Ada 2 versi guys Ada L6 Biasa Dan L6i Yang L6i ini Ada radionya Bedanya disitu doang sih Nih kita cek Buat kameranya Kayak apa coba Duh Udah mana layarnya Kecil Resolusinya VGA Cuman zaman itu tuh Udah oke banget sih Hasil kamera Handphone ini Dan Keren parah Cuman memang Karena memori Cuman 10MB Ya gak bisa Banyak-banyak Apalagi kalau misalkan Lo udah simpen lagu Tuh Better lah ya Zaman dulu mah ini Oke banget Jadi ini hasil foto Dari Motorola L6 Kita save aja ya Gambarnya Oke Kita back Coba kita preview Untuk handphone jadul Ini termasuk Gak lemot sih Kalau menurut gue ya Coba kita lihat Details dari gambar tersebut Mana nih Details Details Oh itu dia Kelewatan gue Nah gimana sih Bilong sendiri Nah ini dia Dia resolusinya Masih VGA 640x480px Gak boros-boros banget sih Satu foto Dengan kualitas paling tinggi Di handphone ini Cuman 64KB Kita lihat memorinya View free spacenya Tuh liat Untuk totalnya ada 11MB 11,2MB Terpakai 2,3MB Sisanya 8MB Cuman muat 16 lagu lah ya Kalau misalkan Lagunya tuh Yang 600KB Yang di Convert Dikompres Sedemikian merupa Sampai suaranya Jadi Aduh Tapi kalau zaman dulu sih Mau lagu Kompresan juga Masih enak didengar Karena kan kita Kalau denger lagu Masih ya Kualitas-kualitas standar lah Gak kayak sekarang Satu lagu bisa 10MB Nah ini Videonya Kita coba rekam video ya guys Tuh liat Kalau buat ngerekam Acara pensi Pas zaman sekolah mah ya Mohon maaf Gak begitu jadinya Coba nanti kita play ya Jadinya kayak apa Ayo coba kita play Video yang udah kita rekam tadi Jadinya kayak apa lah Kenapa gue buka gambar Nah Kayak gini hasilnya Ya tapi gak ada suaranya ya Harusnya gue ngomong Pakai suara Oke oke ulang 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 Langsung masuk New video Kita rekam ulang Pakai ngomong ya Hai guys Welcome back to my YouTube channel With me Untuk review Motorora Silver L6 Hi guys Welcome back to my YouTube channel With me Untuk review Motorora Silver L6 Jadi itu hasil video Dari Motorora L6 Coba kita liat Untuk sekali video itu Dia makan memori berapa Oh cuma 68,8 KB Dia untuk extensionnya Masih 3GP ya Masih 3GP sebutannya Oke Kita coba dengerin musiknya Sorry nih Maksud gue sebenernya L6 ini bukan tipe musik ya Tipe musiknya Motorola itu Rocker Rocker atau Rock Air Nah kalau SLVR ini Atau Silver ini Dia tipe apa ya Stylist atau apa Pokoknya bukan versi musik Sorry sorry Gue salah ya Oke kita coba Play Lagu apa nih Coba Ada lagu Selena Gomez Ini pasti udah versi Convert banget Compress Convert Tuh cuma 807 KB Aduh 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 Gimana sih Ya begitulah suaranya Oke sih menurut gue Mohon maaf guys Suaranya agak sender Karena ini lagu udah gue compress Abis-abisan Jadi suaranya gak sesuai Dengan lagu aslinya Kita coba yang lain Coba yang lain Nah disini biasanya ada Bawaannya Kalau gak salah Hello Moto Nah tuh ada Hello Moto Kita dengerin Sumpah sih Kalau menurut gue Speakernya oke banget Zaman itu tuh Handphone ini udah oke banget Buat dengerin lagu Cuman nih tadi Memorinya cuma 10 MB Lo bisa naruh lagu Paling dengan Dengan Kualitas yang bagus Paling cuma 2 lagu 3 lagu Maksimal Itu juga foto Lo harus korbankan Halo Moto Oke kita masuk ke segi tampilan Segi tampilannya itu Dia pake menu grid ya 3x3 jadi ada 9 menu Nah yang paling gue suka dari Motorola tuh Dia ada Personalizationnya Dia bisa digotak-ganti warnanya Nah Kalau di Motorola L6 ini Cuman ada 3 pilihan warna Nah ini udah gue rubah Dengan warna biru Lucu ya Jaman dulu sih Termasuk oke sih Cuman memang Kalau menurut gue Dia masih kalah Dengan serinya Sony Ericsson Yang bisa pake tema Full color Di seluruh menunya Sama Nokia Yang Yang baru pun juga sama ya Nokia udah bisa pake Full color Di setiap menunya Cuman ya Di jaman itu Handphone ini udah paling oke Sementara gue Gak ada bahasa Indonesia nya Karena gue beli di Singapur ya Ini versi Singapur punya Apalagi ya Bingung gue mau ngapain Oh iya ini ada Pengaturan kontras Jadi bisa diatur Tuh Bisa diatur keterangannya Ada brightness nya juga sama Bisa diatur Lah 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 Keterangan Ilang Kurang 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 Sip Oke itulah Motorola L6 Ini L6 biasa Bukal L6i Jadi buat kalian Yang pengen Bernostalgia Dengan menonton video gue ini Dan Kalian yang pengen Bantu gue untuk support Support buat Review Handphone-handphone jadul Dan menemukan Harta karun di gudang Kalian bantu Dengan subscribe Klik tombol lonceng Terus di like video ini Dan bantu share Manakala Nanti gue bakal Share Atau Membantu kalian Untuk bernostalgia Di handphone-handphone jadul lainnya Yang gue punya Ada di Gudang tersebut Oke Thank you for watching Jangan lupa di like Please Jangan di dislike Karena gue susah banget Bikin videonya Bye bye